Dijelaskan oleh Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi JDPR di Kota Batu, bahwa selain anggota Komisi A dan C dalam rapat kerja gabungan ini, turut mengundang BPN, Badan Wakaf Indonesia Kota Batu, serta Bapenda, bagian aset, serta bagian hukum. Selanjutnya, Didik Mahmud juga mengampaikan bahwa terkait surat-menurut Wakaf memang masuk dalam ranah Komisi A sekaligus BPN. Tetapi dalam hal ini, Komisi JDPR di Kota Batu membantu khusus dalam Wakafnya untuk lebih mengarah kepada surat Wakafnya. Hal ini dikarenakan banyak orang yang telah memberikan Wakaf, tetapi sudah bertahun-tahun belum mendapatkan surat Wakafnya. Oleh karena itu, dalam rapat gabungan Komisi A dan C bertujuan untuk mencari solusi terkait dengan hal tersebut. Jadi khusus, kenapa kita mengundang BPN, mengundang Badan Wakaf, terus Bapenda, bagian aset, dan bagian hukum. Memang secara surat-menurutnya itu kan, jatah Komisi A sekaligus di BPN. Tetapi di Komisi C itu, karena adalah kita ini membantu untuk Wakafnya, surat Wakafnya itu. Karena begini, banyak orang yang sudah memberikan Wakaf, tetapi sudah bertahun-tahun sampai sekarang pun belum ada suratnya muncul. Nah maka kemarin kita undang itu untuk mencari solusi apa.